Rumah sakit Cuk Mutia, eh, di awalnya dirawat di Rumah Sakit PT Arun dan kemudian pada tanggal 20 dirujuk ke Rumah Sakit Jainul Abidin Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Rujukan. Salah satu pasien dalam pengawasan atau PDP terkait virus corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jainul Abidin Banda Aceh meninggal dunia. Senin 23 Maret 2020 sekira pukul 12.45 WIB. Pasien yang meninggal ini bekerja di PT Pertah Arun Gas Luxmawwe berinisial AA. Ia juga sempat dirawat di Rumah Sakit Arun Luxmawwe pada 17 Maret 2020. Sebelumnya, ia dikabarkan baru melaksanakan perjalanan dinas dari Surabaya dan Bogor. Kemudian pasien baru dievakuasi ke RSUD Zainul Abidin Banda Aceh pada Jumat 20 Maret 2020 dengan status dalam pengawasan atau PDP. Pasien ini juga mempunyai riwayat menderita penyakit sesak nafas, namun selama di RSUD ZA, ia dirawat sesuai dengan Standar Operational Procedure atau SOP penanganan pasien terjangkit virus corona. Jurubicara COVID-19 pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani mengatakan, pasien ini belum bisa dikatakan positif terjangkit corona, tetapi hanya statusnya saja sebagai PDP COVID-19. Untuk saat ini, kata Saifullah, hasil pemeriksaan swab pasien tersebut sudah dikirimkan ke Balit Bank Kemenkes RI di Jakarta, dan sampai hari ini hasilnya belum keluar. Ia menambahkan, belum ada kepastian mengenai positif atau negatif, namun ia berharap semoga hasilnya negatif. Dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal, tugas dari kantornya ke Surabaya pada tanggal 3, kemudian juga ke Bogor, kemudian pulang ke Loksmawe karena karyawan PT Arun, kemudian pada tanggal 16, mereka mengeluh demam, kemudian disertai dengan batuk dan sesak, masuk ke rumah sakit PT Arun. Kemudian pada tanggal 20, karena kondisinya semakin memburuk, dirujuk ke rumah sakit rujukan dokter Jainal Abidin Bandace. Nah, kemudian disampai di rumah sakit Jainal Abidin Bandace, gejala sesak nafas, kemudian dilakukan standar penanganan sesuai dengan SOP, pasien dalam pengawasan COVID-19, juga pemeriksaan swab pada hari pertama dan hari kedua, juga pemeriksaan penunjang. Kemudian kondisi pasien setelah dirawat sejak tanggal 20, ternyata semakin memburuk. Pada tanggal 23 Maret, pasien mengalami gagal nafas yang disertai dengan penurunan kesadaran dan pada jam 12.45 tadi, pasien dinyatakan meninggal. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan supaya masyarakat tidak salah pengertian bahwa pasien ini belum bisa disimpulkan sebagai pasien yang corona atau pasien yang COVID-19, karena statusnya masih pasien dalam pengawasan. Hasil pemeriksaan laboratorium belum kami terima dari Jakarta. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.